Intro Hai guys, welcome back to Irama Widya Youtube Channel So, gimana? Kalian sudah semakin peda belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya So, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan hit notification bell supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya dan jangan lupa untuk berbagi video ini, oke? Selamat pagi, kita akan membahas penonton penyelesaian matematika wajib kelas 10 yang ini ya disanikan dengan ini dan ada di UTBK-nya juga yaitu adalah persamaan non-linear 2 variable 2 variable yang berbeda ya oke diketahui M dan N M, N merupakan solusi solusi itu penyelesaian dari persamaan non-linear 2 variable kebetulan variable disini adalah M dan N 1 per M ditambah 2 per N sama dengan 1 per 72 dengan M bilangan asli nah ini sudah dibatasi pembatasan N bilangan ganjir makanya orang matematika kalau ada pembatasan ini santai-santai aja karena sudah sering bilangan-bilangan itu dibatasi ya, oke kita lihat disini ini ada pecahan ditambah pecahan sama dengan 72 dengan syaratnya adalah karena dia asli tidak 0, udah yakin ganjir juga tidak 0, oke jadi kedua ruas dikalikan dengan KPK penyebutnya jadi 1 per M ditambah 2 per N sama dengan 1 per 72 kedua ruas dikalikan dengan KPK-nya ingat KPK M, N, 72 adalah sama dengan 72 M, N ini ekspresi aljabah kamu kalau terbiasa dengan nalak seperti ini neurologis, kritis, dan kreatif aman semuanya ini dikalikan ke sini gak usah pusing M-nya hilang tinggal 72 M lihat aja di bawahnya hilangin aja tambah hilang N-nya kali 2 1, 4, 4 M hilang 72-nya tinggal M gunakan kesimbangan dalam reaksi kimia kedua ruas dikurangi 72 M dan 1, 4, 4 M kebiasaan saya saya tulis yang ada variabelnya sebelah kiri sebelah kanannya angka karena kebetulan dikurangi itu menjadi 0 saya tulis 0 gitu saya tulis M, N minus 1, 4, 4 M minus 72 M karena saya sudah terbiasa hurufnya duluan saya faktorkan setiap ekspresi aljabar pasti bisa difaktorkan gunakan anugerah dari Tuhan mata lihat matanya ini dulu tuh sebar karena ada kanan dan kiri oke lihat ini dong oh sebelah kiri jodohnya sebelah kanan min 1, 4, 4 dong lihat ini dong oh ini dong ini salah yang salah disini tuh kalikan 4 ini ditambah dengan 72 dikali 144 menyelesaikan persamaan yang seperti ini tidak perlu menggunakan itu bisa ditelusuri dengan nala saya tulis disini ruang penyelesaian yuk kebetulan ada M min 72 dikali N min 1, 4, 4 sama dengan 72 dikali 1, 4, 4 M nya asli bebas N nya ganjil berarti ambil yang bilangan ganjil kebetulan sebelah kanan saya faktorkan ini berarti berapa 8 x 9 ini berapa ini 12 x 12 tenang aja jadi minta faktor yang mirip harus ada 2 perkalian oh iya gampang 8 x 9 x 3 x 4 x 3 x 4 oh 9 ya berarti 8 x 4 x 4 x 9 x 9 8 x 16 dikali 8 1 oh masih ada 3 minta 2 oke kita kalikan berarti 8 4 1 2 8 8 1 betul ini kan 48 kan tambah 4 tambah 8 12 kan oke berarti kesimbangan lagi dong win of sign nya muncul lagi dong yang ditanya adalah berapa nilai R terbesar ini paling besar udah gak ada lagi yaudah ini aja yang tidak berkepentingan tidak perlu kamu lakukan ya jangan rumpi berarti N min 1 4 4 sama dengan 8 1 karena gak ditanya M nya ini yang terbesarnya kedua ruang ditambahkan dengan 1 4 4 tuh berarti hasilnya 5 2 simpan 1 simpan lingkaran aja 1 2 inilah jawabannya kebetulan ganjil juga bisa disinilah kalau kamu nalarnya sudah logis kritis kreatif tidak ada masalah dalam pembahasan apapun oke ya selamat pagi kita mulai kembali ini ada 2 persamaan namanya sistem persamaan non-linear kenapa non-linear ini non-linear ini kawasan non-linear ya dalam menjawab soal ini kita baca literasinya dulu X, Y maka jumlah semua nulai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan non-linear non-linear 2 variable tersebut berapa ya kita lihat amati oh ternyata bisa dielmirasi saya kurangkan karena hurufnya sama tandanya sama hasilnya adalah hasilnya disini habis min Y min Y habis 0 kurang min 2 X berarti 2 X Y bisa 8 kurang 2 6 saya kedua ruang saya bagi dengan 2 X kali Y sama dengan 3 nah karena disini bulat disini bulat ini pasti bulat berarti X kali Y sama dengan 3 saya faktorkan 3 1 1 3 kita cek sini ini adalah X nya 3 Y nya 1 ini X nya 1 Y nya 3 kita tinggal cek aja 3 ya oke masukkan 9 kurang 1 8 betul ya yang ini 9 kurang 6 3 1 2 betul ya oke pakai ini yang ini kita cek 1 kurang 9 salah salah cukup 1 yang diminta apa jumlah ya saya jumlahkan 3 tambah 1 berapa 4 inilah jawabannya bisa bisa oke apa yang susah kita gunakan istilah-istilah dalam matematika itu queen of science ambil dari kimia ambil dari fisika ambil dari 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 ekonomi ambil dari lain-lain pendekatan pendekatan itu oke kita mulai lagi yang lainnya oke selamat pagi kita mulai masuk pembelajaran tentang limit dari penuntun buku matematika SMA peminatan ya peminatan ini ya topiknya limit ya nah sekarang dasar rujukan konsepnya seperti ini inilah dasar-dasar rujukan konsep orang-orang dulu limit X menuju 0 sin X dibagi X 1 limit X menuju 0 X sin X 1 ini 1 1 1 kalau muncul nanti adalah cos kuadrat gunakan ini kalau muncul ada cosnya cos 2 alpha gunakan seperti ini ya 2 ini oke yang terutama yang ini ya yang ini oke kita mulai masuk nomor 1 limit X menuju 0 0 ini adalah bilangan radian ya yang hanya bisa dijadikan sama radian dengan derajat adalah hanya 0 upayakan ke 0 ini ya sin X ditambah sin 5 X bagi 6 X wajib di tes limitkan untuk yang masalah limit jangan main langsung-langsung kalau hasilnya menjumpai ini saya masukkan sin 0 0 tambah 0 0 dibagi 0 ini adalah bentuk tak tentu tidak boleh harus dihindari dengan konsep-konsep trigonometri atau dengan konsep adalah dalil lopital ini alangkah baiknya dengan dalil lopital ini cara umum ya cara umum CU ini nanti CK cara khusus kalau cara umum menggunakan ke arah sini ya memunculkan hal-hal yang sama dengan menggunakan ide konsep angka 1 bilangan yang tidak 0 yang sama kalau dibagi hasilnya 1 ini saya buat limit X menuju 0 sin X dibagi 6X saya kurungkan ini cara yang umum dikali dengan limit X menuju 0 sin 5X dibagi 6X berarti 6-nya saya keluarkan 1 per 6 limit X menuju 0 sin X dibagi X ganti yang ini 6-nya saya keluarkan nah disini bermainnya 1 per 6 limit X menuju 0 sin 5X muncul dibagi 5X X-nya ini pakai yang ini dikalikan dengan supaya tidak ada jadi 1 dikali 1 per 5 eh salah sorry 5 bisa ini nilainya 1 ini nilainya 1 berarti hasilnya adalah 1 per 6 oh sorry ditambah ya ditambah 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 5 per 6 hasilnya adalah 6 per 6 alias 1 jadi jawabannya adalah yang B ini mengikuti ketaatan penghormatan pada yang menciptakan konsep ini sekarang tugas saya adalah dengan cara khusus cara khusus kita merombak dengan mencermati menyimak mencermati memahami konsep-konsep ini ini artinya kalau saya roba adalah limit X menuju 0 kalau ada sin dibuang jadi X per X hasilnya 1 ini juga X per X hasilnya 1 ini juga X per X hasilnya 1 ini adalah X per X hasilnya 1 tau ya tau satunya dimana ya jadi kalau ada limit sin dan tangen sin dan tangennya dibuang saya buang tinggal ini caranya ya X ditambah 5 X dibagi 6 X hasilnya 6 X per 6 X sama dengan 1 sangat mudah kalau kamu mau menjadi orang-orang khusus dengan cara khusus bisa ya kita masuk yang nomor 2 ya kita lihat ya kita masukkan dulu ini 3 ini 0 ini 0 yang tidak 0 kita tulis dengan cara khusus dulu ya oke 3 dikali ini saya buang berarti tinggal 2 X min 6 dibagi dengan X min 3 nah kalau cara-cara yang seperti ini memang sudah hal khusus nah ini ada 2 bagian tergantung kamu jangan serakah kamu mau ninjau X nya boleh mau ninjau angkanya boleh kita tinjau X nya saya tinjau X nya hasil baginya berapa? 2 hasilnya 3 kali 2 6 ini jawabannya bisa? saya tinjau ini ini hasil baginya berapa? 2 kali 3 6 selesai bisa? nah tapi kalau seperti ini supaya nilai kamu safety kamu harus menghormati rujukan konsep ini ya yaitu cara umum cara umumnya adalah ini saya faktorkan berarti limit X menuju 3 3 nya saya tulis karena tidak 0 tidak 0 per 0 ini tangen 2 X min 3 dibagi munculkan 2 X min 3 ini saya abu saja X min 3 dikalikan dengan X min 3 supaya meniadakan 1 dibagi sin X min 3 ini nilainya 1 ini nilainya 2 ini nilainya 3 artinya 3 kali 2 kali 1 adalah 6 sama dari sini kamu utuh satu hal ketaatan kamu terhadap aturan main limit jelas mau membuat ini hal khusus juga jadi jelas oke kita nanti lanjutkan ke nomor-nomor berikutnya well pembahasan soalnya is super clear and easy pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini so to let you guys understand better about the questions jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya and don't forget to subscribe like comment and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya so see you guys in the next video bye bye